10 Tambang Emas Terbesar di Dunia Jika negara Indonesia punya tambang emas besar dengan luas ratusan ribu hektare serta menghasilkan ratusan kilogram emas per hari maka di negara lain seperti Amerika, Australia, bahkan Papua New Guinea juga punya tambang emas yang masuk dalam kategori 10 besar tambang emas terbesar di dunia Emas merupakan salah satu komoditas bernilai tinggi dan selalu dicari di seluruh dunia maka dari itu kekayaan berupa tambang emas menjadi aset berharga bagi suatu negara namun tidak semua negara memiliki tempat untuk menambang emas hanya beberapa negara yang tercatat mempunyai tambang emas dan bahkan memiliki tambang emas yang terbesar di dunia namun, tahukah kamu? sekitar 30% dari emas yang pernah ditambang di bumi berasal dari satu tempat yaitu Witwatersrand, Afrika Selatan yang saat ini telah ditutup dan dijadikan lokasi wisata menurut data SNP Global Market Intelligence, berikut ini adalah 10 tambang emas dengan produksi terbesar di dunia Boddington, Australia Boddington merupakan salah satu tambang penghasil emas terbesar di Australia yang terletak di barat laut Boddington, Australia Tambang ini dimiliki sepenuhnya oleh Nimon, perusahaan tambang yang bermarkas di Greenwood Village, Colorado Tambang emas ini mulai beroperasi pada tahun 1987 dan sempat berhenti pada 30 November 2001 Resme dibuka kembali pada tanggal 3 Februari 2010 Tambang tersebut kini telah menjadi tambang emas terbesar di Australia melampaui Superfit Dan pada tahun 2002, tambang emas Boddington menghasilkan 798.000 troy orns atau sekitar 24,8 ton emas dan 84 juta pon atau sekitar 38.000 ton tembaga Diperkirakan tambang ini masih akan menghasilkan hingga tahun 2036 Kanadian Malartik Kanadian Malartik adalah tambang Malartik Kanada adalah tambang emas yang berada di 25 km sebelah barat Val d'Or di Quebec, Kanada dan merupakan tambang emas terbesar yang beroperasi di Kanada Perusahaan tambang ini adalah Kanadian Malartik Corporation bersama-sama dengan Yamana Gold dan Agnico Eagle Kanadian Malartik saat ini merupakan tambang terbuka Tetapi rencananya, tambang ini akan segera dikembangkan menjadi proyek tambang bawah tanah besar yang dikenal sebagai proyek odisi yang mentransisikan Kanadian Malartik menjadi tambang operasi bawah tanah sekitar tahun 2028 dengan umur tambang yang diperkirakan akan berjalan hingga tahun 2039 Lihir Papua New Guinea Tambang lihir merupakan salah satu tambang emas terbesar di Papua New Guinea dan termasuk terbesar di dunia Tambang ini terletak di timur laut negara Papua New Guinea di Provinsi New Ireland Tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 45 juta os emas atau sekitar 1.400 ton Tambang ini dikelola oleh New Criss Mining Limited perusahaan yang berbasis di Australia yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, penambangan dan penjualan emas dan produk pengapuhan bui konsentrat emas tembaga Pada Juni 2022, tambang ini telah menghasilkan sekitar 20 ton emas Kadia, Australia Tambang Kadia adalah tambang emas dan tembaga yang terletak di 20 km di selatan kota regional Orange, New South Wales, Australia Tambang ini telah dikembangkan sejak tahun 1990-an dan merupakan pusat tenaga kerja terbesar di wilayah tersebut Tambang ini 100% dimiliki oleh perusahaan tambang emas asal Australia New Criss Mining yang juga tadi mengelola tambang lihir Papua Nugini Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2021 Tambang Kadia menghasilkan 85 ton tembaga dan 561.000 oz emas Qibali, Kongo Meskipun Republik Demokrati Kongo merupakan salah satu negara termiskin di dunia ternyata salah satu tambang emas terbesar ada di negara ini yakni tambang emas Qibali yang merupakan gabungan tambang terbuka dan tambang emas bautana di Provinsi Hautulele di timur laut Republik Demokrati Kongo Berdasarkan wilayah, tambang ini adalah salah satu yang terbesar di Afrika Tambang ini dinamai sesuai dengan Sungai Qibali yang berada di dekatnya Tambang ini dikelola oleh Barik dan Anglo Gold Asanti dan pada tahun 2021 tambang Qibali menghasilkan sekitar 22,1 ton emas Tambang emas Pueblo Viejo Tambang emas Pueblo Viejo berada di Provinsi Sanchez Ramirez Pueblo Viejo, Republik Dominica tepatnya 100 km barat laut Ibu Kota Santo Domingo Tambang emas Pueblo Viejo merupakan tambang kerjasama atau joint venture antara Barik Gold dan Newmont dan dikelola oleh Pueblo Viejo Dominicana Corporation Akan tetapi, hak pemilikan tambang sebanyak 60% dipegang oleh Barik Gold Corporation dan 40% dimiliki oleh Gold Corp Incorporation Pada tahun 2021 tambang emas ini menghasilkan 814.000 oms emas atau sekitar 22,7 ton Tambang emas Olimpiada, Rusia Olimpiada merupakan tambang terbuka yang telah berproduksi sejak tahun 1996 Tambang ini letaknya di Olimpiada, Kota Krasnoyarsk, Siberia Timur, Rusia Perusahaan yang mengelola Olimpiada adalah Pueblo Viejo Corporation salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia Produsi pertama di tambang emas Olimpiada terjadi pada tahun 1996 Situs tambang yang dikelola oleh Polius ini mampu menghasilkan emas sebanyak 1,38 juta oms pada tahun 2019 Kemudian di tahun 2020 area pertambangan ini mampu menghasilkan emas sebanyak 1,20 juta oms Tambang Grassberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia Tambang ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia Tambang ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan dari Freeport Mekmoran yang berbasis di Amerika sekitar sekitar 48,74% serta pemerintah Indonesia 51,23% Pada 2004, tambang ini diperkerakan memiliki cadangan 46 juta oms emas Penghasilan tembaga Grassberg juga meningkat dari 515.400 ton pada 2004 menjadi 793.000 ton pada 2005 Begitu juga dengan produksi emas meningkat dari 1,58 juta oms menjadi 3,55 juta oms Pada 2021, tambang emas Freeport Indonesia ini menghasilkan 1.370.000 oms emas atau sekitar 38,22 ton Tambang emas Muruntau, Uzbekistan Tambang emas Muruntau terletak di Gurun Pasir Kizilkum di Uzbekistan Tambang Muruntau merupakan tambang emas terbuka terbesar di dunia dengan produksi mencapai 2 juta oms atau sekitar 558 ton per tahun Tambang emas Muruntau dioperasikan oleh Navoy Manning and Metallurgical Combined Salah satu perusahaan pertambangan produsen emas terbesar di dunia Majalah kenamaan Forbes menyatakan bahwa tambang emas Muruntau berada di posisi pertama sebagai pemilik cadangan emas terbesar di dunia Tambang emas Muruntau diperkerakan memiliki cadangan emas sebesar 2.500 sampai 5.300 ton Di tahun 2021, tambang emas yang berada di Uzbekistan ini menghasilkan 2.990.000 oms emas atau sekitar 83,42 ton emas Tambang emas Nevada Tambang emas Nevada adalah kompleks pertambangan emas terbesar di dunia yang menghasilkan sekitar 68,5% lebih banyak logam mulia daripada tambang emas Muruntau Uzbekistan Tambang emas Nevada dioperasikan oleh perusahaan utama Barrick Gold yang merupakan salah satu perusahaan emas terbesar di dunia yang juga mengelola tambang Kibali dan Pueblo Viejo Barrick Gold bersama-sama dengan Niwon mengelola tambang Nevada dengan 38,5% bagian tambang adalah milik Niwon Tambang ini mampu memproduksi emas mencapai 3,31 juta oms atau sekitar 92,35 ton pada tahun 2021